Kepala Dinas Kesehatan Selain itu, Bupati juga mengapresiasi para pendonor yang merupakan pejuang kemanusiaan, di mana status darah mereka sangat berarti untuk orang lain. Sementara itu, Ketua PMI Kebumen Sabar Irianto mengatakan bahwa dari acara donor darah masal ini, pihaknya menargetkan akan terkumpul 600 kantong darah yang bisa digunakan untuk stok saat Ramadan. Selain donor darah masal, untuk menambah stok darah, pihaknya juga akan melakukan donor darah di tempat-tempat keramaian dan jumput bola. Donor darah masal diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Pagwiban Donor Darah Sukarela, ASN, TNI Polri, Pelajar dan Masyarakat Umum. Kepala Dinas Kesehatan hari ini adalah donor masal, dan ini adalah untuk menyiapkan di bulan puasa dan kebaran. Kita punya target dari ini sekitar 600 kantong yang kita dapatkan. Dan untuk perhari, di Kebumen itu kebutuhan antara 50 sampai 60 kantong. Berdasarkan data dari PMI Kabupaten Kebumen, kebutuhan darah dalam setahun di Kabupaten Kebumen mencapai 20 ribu kantong. Jumlah tersebut baru bisa dipenuhi sekitar 15 ribu kantong dengan estimasi 50 hingga 60 kantong setiap harinya. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratu TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!